Nah ini kan ada kelas di Cilegon ini kalau tidak salah ya, kemarin di bulan lalu itu sudah baru satu anak yang terbapar virus corona ya. Entah sekarang ini saya, ibu belum update ya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kebar Banten bertemu lagi dalam obrolan Mampayar. Kali ini bersama saya Yadijaya Sardika. Tema hari ini kita akan masih membahas dengan pencegahan dan penahanan kepecilan berhasil. Masih dari kota Cilegon, telah hadir tamu kita hari ini, Ibu Heni Anita Susila, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Oh lancar saya boleh tolong, panjang, panjang gitu ya. Lalu panjang, panjang banget lah. Lalu itu bersama kita, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, Seko. Ini bicara anak-anak, kalau tadi saya dengar ibu sampai ke posyarakatinya, ruang-ruang yang ibu kejar, ibu dalam penanganan, adalah ruang-ruang yang selama ini dekat dari ruangan. Nah, kan salah satu yang kluster yang muncul dalam ini adalah kluster keluarga. Nah, bagaimana BKB, 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 BKB itu. Kelompok kegiatan yang ada di kami, nah untuk menghindari agar tidak terjadi kluster keluarga, tentu saja, di kampung kami punya kampung KB loh, Kang Yadi ya, karena dinas yang menangani KW, itu kita mengadakan sosialisasi kepada kelompok kegiatan itu, termasuk salah satunya adalah pencegahan virus corona, gitu kan. Jadi, lewat-lewat kelompok-kelompok kegiatan itu, sampai ke bloksog-bloksog, apa sih, RW RW, kampung-kampung, seperti itu. Jadi, selalu, apa, pada saat kita melakukan pembinaan kegiatan ke kampung-kampung, selalu kita selitkan lah, apa, kecegahan virus corona. Nah, kemudian juga kita menerapkan protokol COVID, kalau ada kegiatan di kampung-kampung itu, yang tadinya pesertanya atau warga masyarakat yang hadir, sebebas-bebasnya, tapi kita batasi. Dibiasakan cuci tangan dulu, pakai masker, bahkan kalau tidak punya masker, kita menyediakan, membawa masker juga jadi masyarakat yang pada saat datang sedang penyeluhan, atau sosialisnya, kita berikan masker, gitu. Jadi, itu yang kekeluarganya. Kemudian, anak-anak, ya. Nah, ini kan ada kelas di Cilgur, ini kalau tidak salah, ya, kemarin di bulan lalu, itu sudah 21 anaknya. 21 anaknya. Terbapar virus corona, ya. Lantas, sekarang ini, saya ibu belum update data lagi, ya. Nah, gue kalau bicara tentang COVID-19, beberapa kasus rumah daerah, karena ada yang sejak COVID-19 itu, ya. Misalnya, ya, sejak COVID-19 itu, yang meningkat itu, tingkat pelayanan, kehamilan ibu, ya, hanya kedua, tapi di satu sisi, terasaan pada anak. Nah, seperti apa tuh? Sebetulnya, Bu, apa sih yang terjadi? Kalau kita terlihatin dengan kasus yang terjadi, temukan di Lebak, misalnya, ada yang sampai meninggal di hubungan lalu, karena soal dari. Tidak mau belajar, itu kan, ya. Kalau Cilegon, soalan dari, kalau dia sampai ini belum ada laporan, ya. Kita kan punya yang di unit pelaksanaan teknis dinas lindungan perempuan dan anak-anak, BPD-BPA, ya, yang menganangani para korban kekerasan, baik itu kekerasan seksual, kekerasan psikologis, secara psikologis, ya, psikis, kekerasan verbal, kebulian, misalnya, di sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, ya. Dan itu, ada unit sendiri, BPD-BPM, dan di masa pandemi ini, ya, ternyata, kasus kekerasan terhadap anak itu, menghimpatkan. Jadi, ya, dan itu korbannya anak-anak usia, dari mulai 10 sampai 18 tahun. Cukup. Ya, maka kalau menurut unang-unang perlindungan anak yang dinamakan anak adalah 0 sampai 18 tahun. Nah, ini... Apa yang sama ya? Iya. Oh, Pak, ini masih anak-anak, ya. 18 tahun. Berarti berapa pembelajaran. Jadi, itu, kan memang terpisah karena unit layanan, ya, dengan kantor BP3 AKB. Jadi, setiap hari melayani pengaduan-pengaduan, laporan, ya, terhadap kekerasan terhadap anak. Ini enggak dipandemi, kan, ya, nih. Kemudian, terhadap perempuannya juga meningkat. Mungkin begini, kalau dilihat dari faktor-faktor menyebabnya banyak hal, ya. Tapi, salah satunya adalah karena corona juga. Ada suami yang di PHK, suami tidak bekerja lagi, itu kan tingkat emosinya tinggi, ya. Apa, tidak bisa mendengar emosi, dan setiap hari ini kan terjadi kekerasan terhadap tidak jalan rumah adanya, terhadap anaknya, terhadap istrinya, gitu. Karena dia enggak punya pekerjaan, istrinya juga stres, karena kan hidup harus pakai duit, ya. Belanja, segala macam. Tapi kan suaminya tidak kena, itu. Tingkat stres di masa pandemi juga meningkat. Itu bisa kita lihat, ya, itu tadi. Banyak pengaduan-pengaduan kasus-kasus yang terjadi di Cilut Bon, ya. Kekerasan terhadap anak dan perempuan, jadi di dalam rumah tangga. Tapi juga ada kekerasan seksualnya juga menimpa. Itu mungkin karena kejenungan anak-anak belajar dari, ya. Ternyata korban maupun pelaku adalah anak-anak. Korban dan pelaku. Adalah anak-anak. Ya, kalau kita lihat memang situasinya semua sebebakan. Sekalipun di masa pandemi itu ada juga, gitu ya. Ayatnya situasi sekarang mengencang emosional anak-anaknya, ya. Anak, orang itu semua semua kondisi. Lalu kemudian ketika seorang di-desensitif. Nah, gimana menangannya, ya, Bu? Kita di UBAN TNPPA kalau sudah terjadi kasus, ya. Itu biasanya pertama itu di-assess-nya dulu, ya. Di wawancara dulu. Kenapa sampai anak-anaknya, biasanya siapa anak-anaknya, kenapa sampai begitu. Baru setelah di-assess-nya, itu kita adakan counseling atau perlombangling. Itu kan kita punya psikolog-psikolog, ya. yang khusus menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi, dan tidak hanya sampai berdiri sampai satu kali, dua kali. Kalau itu masih diperlukan, sampai beberapa bulan tetap kita tangani adakan penggantinan. Apalagi yang sudah ke anak hukum. Contohnya ada Iri Cilbon. Misalkan kasus, korbannya anak SMP, perempuan, lakunya empat orang anak para SMA. Empat orang, itu kan luar biasa menurut kita ini di masa pandemi. Nah itu kita tangani baik korban maupun pelaku. Jadi, yang mendapat counseling, trauma healing, kasih korban. Counseling juga para pelakunya. Karena ini anak-anak dan kemarin sudah diputuskan di ranah pun. Kita selalu mengadakan pendampingan. Baik korban maupun pelaku. Kalau kita selalu memberikan pendampingan. Dan ternyata memang ya namanya hukum kan harus diterapkan tetap saja. Sekalipun anak-anak karena ini sudah anak kriminalitas itu sampai empat tahun. Coba bayangkan kalau kita jadi orang tua anak itu yang imponis dengan alam CISM. Dan anak-anak yang artinya secara ekonomi keluarganya kekecukupan. Sangat miris ini faktor apa? Makanya berangkali menjadi PR bagi kita orang tua selalu waspada terhadap pergauhan anak-anak kita jangan sampai dibiar apalagi. Pandemi ini ada hitamnya juga. Ada keluarga yang semakin dekat karena banyak di rumah. Tetapi ada juga yang malah ya. Karena betapa harus kerja di luar orang tuanya. Salah satunya itu kali lihat kasus tadi itu. Tetap bekerja di luar anak-anaknya akhirnya sampai melakukan hal-hal yang luar batas wajar. Tidak terpantel. Jadi bimbingan orang tua nomor satu. Apalagi sekarang sekolah kan tidak ada sekolah kata mumpah. Semua dilakukan di rumah. Daringnya di rumah. Bermainnya di rumah. Tapi kadang orang tua lah hari kita tidak menanyakan anak kita ada di mana atau yang lebih kejuran kemana. Jauh dengan orang-orang yang salah. Akhirnya kena juga nyakut narkoba dan lain sebagainya. Itu tadi kejuran bebas ya. Jadi merasa tidak salah kita melakukan di luar batas normal. Menarik tapi karena saya masih banyak banget. Boleh. mampu ini ngomongnya dah. Nyambung ya. kalau ngomong susah berhenti ya. Oke. Sobat kabar karena keperbatasan waktu kita harus ketemu apa namanya obrol kali ini. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Sampai nanti mungkin dengan aku jangan COVID lagi ya. Ya benar-benar Bu. Kita terima kasih yang lain. Yang yang kira-kira. Baik Bu. Terima kasih terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.